Intro Saat ini fitur NFC sudah semakin banyak digunakan mengingat ada banyak pembayaran digital yang sudah terintegrasi di berbagai tempat. Karena itulah, memiliki HP yang ada fitur NFC menjadi suatu kelebihan tersendiri. Meskipun tidak semua ponsel memiliki fitur ini, namun kebanyakan ponsel keluaran terbaru telah menyematkan fitur NFC ke dalam perangkat mereka. Mulai dari harga yang terjangkau, kini Anda sudah bisa mendapatkan berbagai smartphone dengan fitur NFC. Berikut ini rekomendasi HP yang ada NFC-nya yang bisa Anda pilih. Xiaomi Poco C65 menawarkan layar lega berukuran 6,74 inci dengan resolusi 720x1600 piksel. Layar ini memiliki refresh rate 90Hz untuk scrolling yang lebih mulus dan kecerahan puncak 600 nits sehingga nyaman dilihat meski di bawah cahaya terang. Soal performa, ponsel ini hadir dengan chipset Mediatek MT6769, Z-Helio G85, dan GPU Mali-G52MC2 yang memiliki pilihan RAM 4GB, 6GB, atau 8GB yang dipasangkan dengan penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Untuk fotografi, Poco C65 dibekali dengan 3 kamera belakang. Kamera utama beresolusi 50MP. Selain itu, terdapat kamera makro 2MP dan lensa tambahan 0,08MP. Kamera depan ponsel ini beresolusi 8MP. Untuk perekaman video, kamera depan dan belakang sama-sama mampu merekam hingga resolusi 1080p pada 30fps. Poco C65 ditenagai baterai berkapasitas 5000mah yang mendukung fast charging 18W. Harga Poco C65 mulai dari Rp 1,3 jutaan. Terima kasih telah menonton! Xiaomi Redmi 13C menampilkan layar IPS LCD 6,74 inci dengan resolusi 720x1600 piksel dan refresh rate 90Hz memberikan pengalaman visual yang halus. Layar ini juga dilindungi oleh Corning Gorilla Glass untuk ketahanan terhadap goresan. Untuk fotografi, ponsel ini dilengkapi dengan kamera belakang ganda, termasuk sensor utama 50MP dan sensor 2MP untuk mode makro. Sementara itu, kamera depannya memiliki resolusi 8MP untuk selfie yang jernih dan tajam. Xiaomi Redmi 13C ditenagai oleh chipset Mediatek MT6769Z, Helio J85 dipadukan dengan GPU Mali-G52MC2 untuk kinerja grafis yang baik. Ponsel ini hadir dalam beberapa pilihan RAM dan penyimpanan internal, mulai dari 4GB RAM dengan 128GB penyimpanan, hingga 8GB RAM dengan 256GB penyimpanan, yang dapat diperluas menggunakan kartu microSDXC. Baterai 5000mah yang disematkan memberikan daya tahan yang lama dan mendukung pengisian cepat 18W untuk pengisian yang lebih efisien. Harga Redmi 13C sekitar Rp 1,5 jutaan. Terima kasih telah menonton! Tekno Spark 10C NFC adalah HP dengan fitur yang kompetitif, termasuk desain unik, konektivitas NFC, performa yang baik, dan multimedia yang mumpuni. Namun, HP ini dirilis dengan Android 12, sementara kompetitornya sudah menggunakan Android 13. HP 4G ini juga memiliki port USB-C, chipset Unisoc Tiger T606 yang memberikan respons cepat, serta kemampuan untuk bermain game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile tanpa masalah. Memiliki layar IPS 6,56 inci yang lebar dengan refresh rate 90Hz, sementara kamera utamanya 16MP dan kapasitas baterainya sebesar Rp 5.000. Harga Tekno Spark 10C NFC sekitar Rp 1,2 jutaan. Infinix Hot 30 menawarkan fitur NFC yang memudahkan cek saldo e-money langsung dari HP. Layar luas 6,78 inci dengan refresh rate 90Hz dan resolusi Full HD plus 1080 x 2460 piksel. Performa ditingkatkan oleh prosesor Helio G88 dan RAM 8GB yang dapat diperluas hingga 16GB. Ruang penyimpanan 128GB dapat diperluas hingga 1TB dengan slot microSD. Kameranya menggunakan sensor yang cukup besar, yaitu 50MP untuk kamera belakang di. Sementara kamera depan masih menggunakan resolusi 8MP. Sedangkan kapasitas baterainya standar di Rp 5.000. Sebuah pilihan yang menarik dengan keseimbangan fitur, performa, dan penyimpanan. Harga Infinix Hot 30 sekitar Rp 1,7 jutaan. Terima kasih telah menonton! Realme C53 NFC hadir dengan desain tipis berketebalan 7,49 mm. Realme C53 NFC menjadi HP Realme tering tip di dunia. Ponsel ini didukung oleh chipset Uniso Tiger T 612 yang cocok untuk penggunaan sehari-hari dan bermain game. Fitur NFC hadir untuk transaksi non-tunai dan HP ini juga dilengkapi dengan sensor lengkap, pengisian cepat 33W, dan sistem operasi yang ringan. Sayangnya, Realme C53 NFC tidak memiliki kamera ultrawide yang membuatnya tidak memiliki pendamping yang setara untuk kamera utama 50MP-nya. Harga Realme C53 NFC sekitar Rp 2 jutaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!